Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya semua teman-teman Jumpa lagi dengan saya di channel youtube Ayo kita belajar Kali ini kita akan lanjut ke Osen 2019 Tingkat provinsi mapol biologi Jadi silahkan disimak dengan baik-baik ya teman-teman Nomor 29 Mamalia dan burung dewasa berbeda dengan Embryonya dalam hal termoregulasi Yaitu tingginya resting metabolite rate Dan produksi panas internal Kada hewan dewasa Dan kata lain, embryo mamalia dan burung Bersifat ectothermic Sementara hewan dewasanya bersifat ectothermic Untuk mengetahui mekanisme yang menyebabkan Transisi ectotherm menjadi ectotherm Dilakukan percobaan menggunakan ayam Yang diinkubasi hingga hari ke-280 Penatasan atau hatching Terjadi pada hari ke-22 Selama masa inkubasi Diamati aktivitas enzim citrat sintase Lumber A Fosfo fructokinase Dan latat dedrogenase Ini berturut-turut ya Kemudian konsumsi oksigen Lalu kita ke opsi A Transisi ectotherm menjadi endotherm Pada ayam terjadi melalui peningkatan kapasitas oksidatif Kapasitas oksidatif itu adalah kapasitas untuk Melakukan konsumsi oksigen Karena kan oksidatif itu kan Metabolisme yang menggunakan oksigen Nah ada 2 jenis itu teman-teman Yang pertama adalah gliko Gliko itu terwakilkan sama PFK Sedangkan untuk yang Satunya yaitu Krebs diwakili oleh Ini penggunaan asam citrat gitu Kan itu kan termasuk siklus krebs Nah berarti untuk opsi A Benar ya teman-teman Karena kita lihat juga ini meningkat semua ya Ini meningkat Ini agak sedikit menurun Tapi termasuk dalam peningkatan Karena kan dia bilang kan transisi gitu Ini termasuk peningkat juga sih Ini Ini di daerah sini Nah gitu Jadi untuk opsi A benar ya teman-teman Kemudian untuk opsi B Laju konversi glukosa terjadi Paling tinggi pada hari ke 22 sampai ke 26 Konversi glukosa itu Menggunakan istilahnya Konversi glukosa ini Menggunakan ini ya Data di aktivitas Enzim citrat sintase Hosfo fructokinase Konsumsi glukosa Konversi glukosa Berarti gunakan dua data ini teman-teman Ini dua data Ini kan berkaitan dengan gliko Sama siklus krebs Nah kita lihat Konversi glukosa PFK ini memang meningkat ya Ini meningkat Tapi Di sini Di CS Tidak terlalu meningkat Ini teman-teman Berarti ini Salah ya teman-teman Karena Ini yang ini CS ini Belum tentu Dia yang paling tinggi gitu Teman-teman 22 sampai 26 Gitu Kan ini kan dia Diano nih Dipotong sedikit Ini di skip Bisa aja Di 27 itu Malah ke atas Ke atas Ke atas Tapi Kenapa dia di sini Digambar garis turun Ini kan digambar garis turun Teman-teman Nah itu karena dia rata-rata Teman-teman Jadi kalau misalnya Walaupun mungkin nanti D27 itu mungkin dia naik Gitu naik sampai segini Tapi kan kalau misalnya Yang lainnya juga turun 28 29 Dan seterusnya turun Kan juga dia terhitung Rata-rata turun Kan teman-teman Berarti makanya Ini belum tentu Dapat dikatakan ini Dia paling tinggi gitu Jadi Gitu Sama seperti ini teman-teman Ini juga belum tentu Paling tinggi Karena bisa jadi 26 itu dia turun Walaupun memang Di hari-hari berikutnya Di 29 dia naik Karena dia kan terhitung Garis naik Ini teman-teman Time skip gitu Jadi gitu ya Untuk opsi B Salah ya teman-teman Kemudian untuk opsi C Kondisi anaerob selama Periode sebelum penetasan Menyebabkan embryo ayam Mengendalkan fermentasi Salah ya teman-teman Karena kita lihat Terjadi penggunaan Oksigen di hari ke-19 ini Kita lihat kan Hari ke-19 itu kan Belum termasuk penetasan Kan penetasannya kan Di hari ke-22an teman-teman Sedangkan 19 ini Masih dalam telur Berarti bukan di anaerob Tapi dia di Kondisi aerob Jadi untuk opsi C Salah ya teman-teman Kemudian untuk opsi D Setelah menetas Gantungan ayam terhadap karbohidrat Sebagai sumber energi Berkurang Eh salah ya teman-teman Karena kita lihat Disini kan terjadi transisi Itu dari Dari Ektoterm ke endoterm Jadi endoterm Kalau misalnya dia Transisi ke endoterm Berarti konsumsi Dari glukosa Pasti akan meningkat Teman-teman Karena kan endoterm kan Butuh metabolisme Yang lebih tinggi Dibandingkan di Ektoterm Jadi untuk opsi D Salah ya teman-teman Jadi untuk Kesimpulan kali ini adalah Opsi A itu benar Opsi B, C, D Itu salah ya teman-teman Nah jadi gitu Sekian untuk pembahasan kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat menikmati